Hai 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 atau rumput laut kuah bersama jahe merah dan juga ceme wanginya semerbak bisa menghangatkan badan kita yang lagi tidak fit rempah-rempahnya diambil dari jahe merahnya buat kesehatan badan sangat luar biasa dan Hai Hai atau rumput lautnya buat pencernaan sayur oyongnya buat pencernaan juga keren kan yuk kita bikin sama-sama temen-temen terima kasih sudah mengeklik video ini tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku dengan mengeklik tombol subscribe Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang selamat menyaksikan salam hangat salam semangat 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 terus semangat Halo teman-teman semua jumpa lagi jumpa lagi di video sederhana buantuan hari ini buantuan mau ngapain hari ini Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad jumpa lagi ya sama bu Anton yuk teman-teman bu Anton ajak ke dapur lagi ya teman-teman nah pokoknya salam hangat salam semangat 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 ini di sini bu Anton ada Hai tai atau rumput laut kering ya teman-teman ini seperti ini ya rumput laut kering yang berwarna hitam nanti kalau jadi masuk dia berubah ya teman-teman dan juga ada satu oyong atau cemek atau gambas terserah teman-teman mau bilang apa ini di daerahnya teman-teman namanya apa kalau dibuatan ini namanya oyong cemek ya kalau oyong itu Jawa Barat kalau cemek ya di gondang serakin tapi di Jawa Tengah bagaimana sebutnya gambas ya tapi kembali lagi terserah teman-teman di daerahnya teman-teman apa namanya pokoknya ini cemek begitu dan juga tadi bu Anton sudah ambil jahe ini jahe di kebun di pekarangan yang jumlah segini di tempat rimbun ya karena jahe merah ini senangnya dirimbun dia tidak suka panas bu Anton nanam kurang lebih sudah tiga bulan empat bulanan ya ini sudah bu Anton cabut seperti ini ada alhasil ada ya waktu kemarin banyak yang sudah besarnya bu Anton bu Anton cabut untuk bikin kacang hijau dan hari ini bu Anton cabut lagi untuk bikin masakan ini nah ini nanti mau bu Anton masak sama ini seperti itu nah cuman tiga bahan ya nanti bahan tambahannya bulan bu Anton tambahkan garam saja hanya itu top wish nah teman-teman oyongnya sudah bu Anton kupas ya seperti ini dan jahe nya juga bu Anton cuci seperti ini merahnya merah merkah banget ini ini teman-teman jahe ini bagus banget super bagus-bagus untuk masak tapi jahe putih juga bagus sih ya tapi kalau betul ada jahe merah ini lebih bagus terutama untuk masak kacang hijau atau bubur ketan hitam seperti itu hai tanya juga udah dicuci dan bu Anton lagi merebus airnya pantinnya sudah duduk manis disini tunggu dia mendidih ya teman-teman sekarang bu Anton ini mau mengiris jahe nya dulu oke nah teman-teman ya ini jahe sudah bu Anton iris seperti ini 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 nanti bisa dimakan tujuannya seperti itu diiris seperti ini ya teman-teman dan oyongnya juga udah bu Anton iris nah itu airnya sudah menggolak-golak bu Anton mau masukkannya ya Bismillahirrahmanirrahim sorry kameranya kepencet masukkan semuanya aja plus jahe nya juga teman-teman dimasukkan langsung dia berubah seperti itu seperti sama jahe nya masukkan semuanya seperti ini kira-kira 10 menit ya teman-teman baru yang lainnya dimasukkan dimasukkan kita aduk dulu oke seperti ini nah seperti ini ya Oh asapnya nggak sudah berhijau-hijau nah 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 seperti ini kita kita diamkan dulu api kecil api kecil ya 10 menit ya teman-teman seperti ini biar diam empuk atau mekar seperti itu nah teman-teman semua kalau mau mencoba menu yang lain ya ini hai tai atau rumput laut ini kita rendem dulu satu malam habis itu tiriskan dari airnya disaring maksudnya airnya nah seperti itu oh daripada ngomong nanti deh bu Anton praktekan ya takutnya temen-temen bingung sekarang ini bu Anton mau masak kuah rumput laut cap apa namanya eh ini e-book Aduh susah ngomong jahe merah rumput laut jahe merah plus ini Cmeh seperti itu ini dulu aja lain waktu bu Anton mau pakai yang menu berbeda tetap bahan yang sama oke kita tutup 10 menit ke depan oke teman-teman 10 menit sudah berlalu yuk kita buka kita lihat bismillahirrohmanirrohim nah ini seperti ini ini sudah layu sudah empuk banget ini waktu mamihan kesini aku lupa kalau aku punya ini kalau aku ingat pasti aku masak buat mamihan ini pasti mamihan ingat apa ini ya lain kali bu Anton kalau mami kesini aku masak deh ini nah inilah teman-teman ya 10 menit sudah berlalu seperti ini lalu kita besarkan kompornya kita mau masukkan koyongnya yang ini ya bismillah pelan-pelan ya teman-teman panas harus pos pada seperti ini nah seperti ini koyong masuk kita tutup kurang lebih 3 menit ya teman-teman untuk mematengkan oyongnya ini bismillah kita tutup 3 menit ke depan oke oke teman-teman 3 menit sudah berlalu ya kita buka bismillahirrohmanirrohim kita tuangkan kesini saja tutupnya nah ini oyongnya ya sudah tenggelam seperti ini berarti sudah oke jangan terlalu empuk ya teman-teman lalu kita tambahkan garam setengah sendok teh saja tidak usah banyak-banyak lung seperti ini lalu kita aduk ini wangi jahenya hmm ya nah nah seperti ini teman-teman wanginya subhanallah ya teman-teman nah teman-teman semuanya inilah keseruan bu Anton membuat kuah rumput laut atau hitai dengan oyong plus jahe merah bagaimana teman-teman nah seperti ini ya teman-teman oke teman-teman lain kali bu Anton mau masak rumput laut ini di yang berbeda maksudnya di ca atau di apa saksikan saja nantikan saja videonya bu Anton ya oke semoga teman-teman tidak bosan nah ini hitai atau rumput laut bu Anton masak kuah sama oyong dan ca apa jahe merah seperti ini jahe merahnya bisa dikonsumsi ya teman-teman karena bu Anton ngirisnya tipis sekali ya seperti ini bermanfaat bermanfaat banget buat kesehatan ya ini nah hari ini kan bu Anton sedikit-sedikit meriang panas dingin tadi bakda supuh itu pengajian di pondok sentren anajah itu badannya rada panas dingin lalu bu Anton ingat ada hai tai atau rumput laut ini dengan jahe merah insya Allah bisa menambah stamina yang tidak bagus seperti itu nah inilah keseruan bu Anton hari ini membuat hai tai atau rumput laut dengan jahe merah plus koyong ya insya Allah lain waktu bu Anton sambung lagi tetap di hai tai ini yang berbeda oke teman-teman salam sehat salam super salam ceria salam sukses berjamaah burung irian burung jendrawasi cukup sekian dan terima kasih akhir kata wali 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 salam wabarakatuh seperti ini ya teman-teman hanya tambahkan garam saja ini ini harus dimatikan kompornya teman-teman jangan terlalu matang ini ditambahkan gorengan bawang atau bawang bawang merah atau bawang putih seperti itu oke sebentar seperti ini ini kebetulan bu Anton ada kalau gak ada bawang putih goreng bawang merah saja ya teman-teman ini dari mamihan masih ada kebetulan ya dimanfaatkan saja tapi bu Anton rem seperti ini seperti ini ya teman-teman tambah wanginya tuh endless banget teman-teman seperti ini oke wanginya yuk ah teman-teman terus kegundang kita mencicipi rumput laut kuah bersama-sama rumput laut atau hei tai kuah jahe merah plus oiyong nah ini jahe merahnya dan ini oiyongnya ya teman-teman oiyong atau apa aja atau cemek atau apa ya di teman-teman semuanya monggo kersot teman-teman semuanya dan rumputnya rumput lautnya seperti itu nah bagaimana keseluruhan bu Anton membuatnya yuk saksikan video ini terima kasih matur sembah nun hmmm ini uahnya wanginya monggo kersotong Terima kasih.